Hai halus doraku jumpa lagi dengan saya samsi aridin di channel MP official hari ini saya mau surhat surhat boleh ya nggak apa-apa sekali-kali masak ngasih informasi ngasih lejangan siapa terus jadi masalahnya ke sini sering beberapa kali saya temukan komentar-komentar itu yang menurut saya ya menurut saya itu sangat menyinggung-menyinggung perasaan saya yang menyinggung channel ini dan menyinggung beberapa channel dari saudara-saudara kreator PSHT yang lain komentarnya gini deh sih enggak terlalu enggak terlalu apa ya enggak terlalu keciri kalau dia itu sedang menyinggung tapi namanya kita ini orangnya sehat-rate ya selain kita belajar bencang kita juga diajarin olah-pikir olah rasa dan laraka jadi kalau kata-kata ini kalau saya cuekin ya mengalir begitu saja tapi kalau enggak saya tanggapi nih rasa-rasanya itu di 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 mata saya yang membaca di hati saya yang merasakan itu cukup membuat saya itu gemes temes karena apa beberapa beberapa komentar itu punya begini uripono organisasi Ojo Bule Urem organisasi kata-kata itu bagus memotivasi supaya orangnya sehat-rate itu aktif mengembangkan esat-rate dan hal itu sering kalau saya sebut sebenarnya nggak usah saya omong Sebenarnya saya juga cukup inilah nggak perlu saya bicarakan kalau mengembangkan esat-rate kalau yang menurut menurut mereka hanya melatih saya dari 2004 sampai sekarang enggak putus dan itu enggak enggak perlu sambilan apa yang berkomentar itu bicara begitu sudah saya lakukan mungkin langsung mereka berkata Ojo Bule Urem nge-esat-rate titik-titik gawekonten cd-cd gawekonten demi subscriber mengorbankan nama kue kesehatan Halo guys guys meleko ya tangi Ojo turuh sing rusak organisasi kusing debat-debat no media sosial termasuk sampean di komentar ngolai salai dulure ya kan boleh ia leke dulure diumbar no media sosial no Facebook no WA padahal sing jenengi dulureku opo saling menutupi kekurangan dan menimpa memunculkan kelebihan dari saudaranya saling menutupi harusnya mengingatkan secara personal depan-depan muka bukan diumbar di media sosial ya amit nyonsew mohon maaf karena kata-kata uripono esat-rate itu enggak kompatibel tidak sesuai untuk mengomentari konten kreator youtuber-youtuber karena apa youtuber itu secara tidak langsungnya konten-konten saya kalian cek ada nggak kata-kata saya memprovokasi supaya saya membenci orang lain supaya orang lain membenci esat-rate ada nggak kalau ada tunjukkan komentari Mas ini membuat kerusuhan memancing kebencian komentari disitu kalau memang ada kalian gampang loh tinggal duduk manis ada video muncul kalau mau dilihat kalau nggak mau ya udah coba ikin aja Scroll kebawah atau kalau nggak tarik kebawah biar loading lagi muncul video lainnya kalau kalian punya kota jangan hanya melihat judul melihat covernya thumbnailnya tiba-tiba berkomentar seperti itu tak bijaksana namanya sering saya membentuk membuat perumpamaan tuh sebuah bungkus minstan itu kalau orang ibaratnya punya wawasan punya pikiran angan-angan itu pasti ke apa ya sudah menjurusnya sudah tahu lah paham apa itu yang dimaksud bungkus minstan itu ya maksudnya nih saya jelaskan segalanya biar gamblang kalian ini sampai nih aja ketipu kalau bungkusnya maksudnya mas gampang katusan sampe itu mesaknya ya bener-bener ya sampai lagi ada judul sampai lagi ada deskripsi lagi ada apa jenisnya gambar cover sampai terus komentar dengan begitu ya aku sih gak pokok cuman keluhan-keluhan dari beberapa saudara saya yang sebagai konten kreator itu saya rasa cukup menyinggung perasaan lah dan ini perlu saya komentari harusnya sebagai warga esatradek itu mengedepankan klarifikasi klarifikasi tabayun lah bahasa-bahasa kerennya sama tabayun yang sekarang lagi viral loh bahasanya gak langsung dan itu miris lagi lebih miris lagi dilakukan oleh akun palsu akun fake gak jelas fotonya hanya menggunakan gambar gambar terhati hanya menggunakan gambar jantung bersinar hanya menggunakan gambar gambar kartun atau gambar-gambar apa yang didownload dari Google dan namanya gambar itu pasti memiliki hak cikta yang menggunakan akun palsu tertangkap di Lampung juga akhirnya hati sampai hati-hati yang menggunakan akun palsu sekarang media sosial itu sudah diawasi sama tim cyber ya saya elik no sampai seluruh ku aku emang harus sampai lebih baik gunakan sampai sendiri kalau sampai memang punya kapasitas sampai punya kemampuan tujukan diri sampai jangan menggunakan background orang lain untuk menyerang orang lain sengkuni namanya ya aku sayang harus sampehannya dulur-dulur ku sopawai yang kenal aku yang orang kenal aku yang tak kenal saya orang kenal yang sampehannya PSHT PSHT ya aku jadinya rodo anu agar rodo ini enak nyebut PSHT yang sampehannya PSHT sampehannya dulur ku aku sayang loh sampeh terserah sampehannya aku dulur aku dulur aku aku dulur ya monggo hak sampehannya dan ini hak sayang wawah aku nggawe channel YouTube ya dulur-dulur ku kreator-kreator yang sehat rata aku nggawe channel YouTube aku ngga sama sekali ngga minta bayaran dari organisasi justru mereka berusaha sekuat tenaga ya menghindari berpikir bermediasi berdiskusi hampir setiap malam kenapa selain berusaha supaya tidak terjadi provokasi di kontennya tidak ada konten-konten ikut pro yang menyudutkan tidak ada konten-konten yang menyalahkan juga harus menghindari undang-undang ITE undang-undang teknologi informasi itu yang ada di Indonesia yang di YouTube belum undang-undang di Amerika karena YouTube berada di Amerika kalian kan ngga tahu hal-hal seperti itu jadi sebaiknya kalau kamu ngga bisa menghargai ngga bisa menghargai karya orang lain ya kan ojo nyocot paham raka dan menurut sampe nguripi sehat rata ikut dengan melatih dengan menjadi pengurus ngga usah tak seputna aku is dati pelatih perang tahun aku is dati pengurus perang urulan perang tahun ya aku cukup jadi amal badaku ngga perlu sampe meru ngga perlu dikoreksi ngga saya kayaknya mau apa yang kalian lakukan untuk esat rata kami konten kreator ya begini karya kami cara kami mengembangkan esat rata kalian kan ngga tahu berapa warga gadungan yang hubungi saya mah selama ini saya hanya mengaku warga pengen ikut latihan dimana ngga tahu kan tulurku tulurku unik ya ya bagaimanapun kalian tetap tahu darah saya tetap saya cintai kalian saya sayang sama kalian yang bagus tuh kayak kemarin mas Henry Soter dateng ke rumah verifikasi verifikasi minta penjelasan mas ini maksudnya gimana mas maksudnya gimana itu lebih terhormat lebih kesatria lah karena kita esat rata yang dia jadi supaya menjadi warga yang kesatria manusia yang pilih tanding manusia yang bijaksana ngga hanya yang tahu benar dan salah terus nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kemah malahan aku yang ngerti bener ya jinggu dilakukan kebenaran itu ngga perlu diomongkan kemana-mana kalau itu menurutku lakukan kalau menurutku salah jangan dilakukan itu yang namanya orang bijaksana bukan terus diumbar di media susah itu benernya itu benernya pamer kebenaran kebenaran bukan untuk dipamerkan kebenaran untuk dilaksanakan ini aku edisi Cuhat sekarang ngga apa-apa sekali waktu saya mau buat konten lagi yang ngga perlu capek saya bikin video ngurusin saudara-saudara saya yang ibaratnya warga kemarin sore enggak belum tahu apa-apa hanya tahu dari informasi doktrin dan dogma terus melihat media sosial sudah berkomentar ya lor cukup sekian sehatan dari saya kalau sampai nggak suka dengan video ini silahkan ngga usah di subscribe kalau menurut sampai ini salah ngga usah di subscribe saya nggak butuh subscribe jadi kalau ditonton banyak orang yang alhamdulillah enggak dapat penonton pun enggak apa-apa yang jelas saya sudah menyalurkan apa yang unak-unak saya sejauh ini menjadi konten kreator PSHT dan konten-konten saya enggak hanya membahas saya terhantai buat sampean yang ingin menjadi konten kreator PSHT dan begini merasakan hal-hal yang sama kayak saya rasakan ikuti tutorial yang ada di sini sudah saya buatkan tutorial-tutorial tentang YouTube ke depan saya nggak membahas PSHT lagi mungkin mungkin ya ya mudah-mudahan PSHT oke akan jaya seperti semboyan ya oke saya tunggu komentarnya biar biar kita semua ini lah ada kedekatan berarti bisa merasakan menikmati apa sih ajaran SH sebenarnya ya ajaran SH itu cilik cilik banget gak bisa dirabat-rabat dengan hanya memiliki kebenaran oke jumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh